Pedang Tetesan Air Matu Jilid 5 Andai kata Cubong sudah tewas di tangan Chou Teng Lei, dia pun akan memburu ke situ untuk membereskan layon dari sahabatnya dan membalaskan dendam bagi kematian sahabatnya itu. Pokoknya bagaimanapun juga, hingga sekarang dia hanya menganggap Cubong seorang sebagai sahabatnya. Sedang Cubong merupakan satu-satunya orang yang menganggap dia sebagai sahabatnya. Biarpun hingga sekarang dia masih belum dapat memahami secara keseluruhan kata sahabat tersebut, karena sebelumnya ia tak pernah mempunyai sahabat. Tapi dia mempunyai semacam semangat. Semacam semangat kependekaran, semangat berjiwa besar dan semangat kesetiaan kawan. Justru dikarenakan dalam dunia ini masih terdapat sementara orang yang memiliki jiwa serta semangat seperti ini, maka kebenaran dan keadilan selalu berhasil mengalahkan kejahatan, makhluk yang bernama manusia pun bisa hidup langgeng di dunia ini. Sayang sekali, dengan kemampuan si Yoko berpikir, dia selalu menjumpai kesulitan. Lorong sempit yang semula hening tak bermanusia, mendadak dipecahkan oleh munculnya seseorang. Orang itu berbaju coklat dan mempunyai perawakan tubuh setinggi 4 depa, dia pun memiliki selembar wajah kuda yang tak sedap dipandang, sepasang alis matanya yang tebal bagaikan dua buah sapu yang saling bertautan, bahkan mempergunakan seutas tali yang tebal untuk mengikatnya di tengah kening. Usianya tidak terlalu besar, tapi ia justru nampak agak ketuaan, di bawah alis matanya tajam, begitu ketemu si Yoko, sepasang matanya bagaikan sebatang paku yang menancap di tubuh si Yoko saja, tak pernah dapat dipisahkan kembali. Si Yoko pernah bertemu dengan orang ini. Manusia dengan bentuk wajah yang begini istimewa, memang seringkali mendatangkan kesan yang amat mendalam bagi siapapun yang pernah bertemu dengannya. Si Yoko masih ingat, sebenarnya orang itu berada di jalan raya di luar gang yang sempit itu menjual kueh, mempergunakan sebilah pisau tipis yang panjang, lagi sempat mengirisi kueh manis yang terbuat dari buah apel. Tapi sekarang pisau tersebut sudah terselip di atas ikat pinggangnya. Rasanya memang bukan suatu pekerjaan yang mudah bila ingin memotong-motong tubuh seseorang dengan pisau seperti ini. Begitu orang tadi keluar dari halaman, suasana di lorong tersebut menjadi ramai secara tiba-tiba. Orang-orang yang sebetulnya berada di jalan raya, tiba-tiba saja meluruk masuk ke dalam lorong itu bersama-sama, semua orang yang ada di situ seakan-akan telah berkumpul semua di situ, bagaikan datangnya air pasang dalam waktu singkat menenggelamkan Si Yoko. Si Yoko hanya merasakan dirinya seakan-akan terjerumus ke dalam suasana pasar malam yang ramai, empat arah delapan penjuru penuh dengan manusia, manusia yang beraneka ragam sehingga suasana menjadi sesak dan tak gampang dilalui, membuatnya sama sekali tak mampu berkutik lagi. Ia tak tahu bagaimana mesti menghadapi situasi seperti ini, karena dia memang belum pernah menjumpai kejadian seperti apa yang dihadapinya sekarang. Si penjual kueh tadi seperti sudah terdesak kehadapannya, tapi sekarang justru tak nampak lagi. Perayawakan orang itu memang terlalu pendek, sudah barang tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menemukan manusia semacam ini di antara kerumunan orang banyak, tapi bila dia hendak mempergunakan pisau pemotong kuehnya untuk menusuk pinggang seseorang, mungkin hal ini dapat dilakukan olehnya jauh lebih gampang daripada memotong kueh. Tentu saja si Yauko tak ingin termakan oleh tusukan pisaunya. Oleh sebab itu dia perlu mencari orang itu lebih dahulu, dia tahu orang itu bisa jadi adalah pemimpin dari rombongan tersebut. Aku ingin membeli kueh tiba-tiba si Yauko berteriak keras, kemana perginya si penjual kueh aku tidak pergi kemana-mana, seseorang dengan suara yang berat dan parau menjawab, aku berada di sini, suara tersebut berkumandang dari belakang punggung si Yauko, dengan cepat si Yauko berpaling, namun tak terlihat olehnya akan orang tersebut. Walaupun tidak nampak orangnya, namun suaranya masih kedengaran, itulah sebabnya dengan cepat dia paham, orang itu tak terlihat selama ini tak lain karena dia tidak melihat sambil menundukkan kepalanya. Orang itu memang sangat cebol, apalagi kalau berada di tengah kerumunan orang banyak. Andai kata kau tidak memandang sambil menundukkan kepala, sudah jelas tak akan tertampak. Kau tidak melihatku, aku akhpun tidak melihatmu. Bagaimana mungkin transaksi bisa dilangsungkan dia bertanya kepada si Yauko. Persoalan itu mah, mudah penyelesaiannya, tiba-tiba si Yauko berjongkok di antara kerumunan orang banyak, walaupun wajah orang tak nampak, tapi selembar muka kuda yang panjang dan lebar telah muncul di hadapan matanya. Sekarang, apakah boleh membicarakan soal transaksinya? Ia bertanya. Orang itu tertawa lebar, sedemikian lebarnya sampai-sampai mulutnya terbelah hingga ke ujung telinga. Masa kau benar-benar ingin membeli kue selain membeli kue apakah kita masih ada transaksi atau jual-beli lain yang mungkin dapat dibicarakan sayang sudah tak ada, kalau begitu biar aku membeli kue saja, berapa yang mau kau beli berapa pula yang hendak kau jual kepada ku asal kau mampu membayar mahal, berapapun sanggup ku jualkan kepadamu, berapa sih harga kue mu itu-itu mah mesti dilihat-lihat dulu, melihat apanya melihat orangnya. Melihat orangnya, si kau kau tak mengerti, masa untuk menjual kue pun mesti menilai orangnya dulu tentu saja harus dilihat orangnya dulu, manusia macam apa yang hendak membeli kue, harga itu pula yang akan kutawarkan, melihat orangnya baru menentukan harga, prinsip tersebut memang termasuk salah satu taktik untuk berdagang. Ada sementara orang hanya cukup membayar 2 remce uang tembaga untuk memperoleh kuahku, tapi ada pula yang berani membayar 500 tahi lemas murni tanpa kulayani permintaannya, kata orang itu pelan, sebab aku tidak cocok dengan orangnya, bagaimana dengan aku tanya si Yauko, apakah kau merasa cocok dengan aku beberapa saat lamanya orang itu mengamati si Yauko dari atas hingga ke bawah. mendadak mencorong sinar tajam dari balik matanya yang sempit, setelah itu tanyanya secara tiba-tiba, apakah kau datang dari tiang an benar dalam bungkusan yang kau bawa itu bukankah sebilah pedang benar apakah kau datang dari tiang an kemari karena hendak mencari cutoaya dari ruang hilong saitong benar tiba-tiba orang itu tertawa lebar sehingga nampak sebaris giginya yang putih bersih. Kalau begitu transaksi kita tak mungkin bisa dilanjutkan lagi, mengapa sebab orang mati tak mungkin bisa makan kueh, kuahku juga tak akan dijual untuk orang mati, telapak tangan si Yauko mulai berkeringat, tentu saja keringatnya keringat dingin. Andai kata badai manusia yang datang dari empat penjuru mendesak dan menghimpitnya terus, akhirnya dia pasti akan mati terhimpit, siapa yang tahan menghadapi pria tersebut? Dia pun sempat mendengar dengusan napas orang-orang itu mulai memburu keras lantaran gembira seakan-akan mereka gembira karena bakal berhasil membunuh seseorang. Kini kerumunan orang banyak sudah mulai menghimpitnya, tangan kanan si penjual kueh pun sudah mulai menggenggam pisau pemotong kuehnya yang terselip di pinggang. Mendadak si Yauko menemukan suatu hal. Yang paling menakutkan di dunia ini sesungguhnya adalah manusia, apabila kekuatan manusia dihimpun menjadi satu, maka kekuatan tersebut jauh lebih menakutkan daripada kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Tapi si Yauko masih dapat menahan diri, sebab dia pun mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Hyong Seetong, seperti juga dia, berdiri di pihak Cubong. Maka dari itu dia pun berkata, Aku datang dari Tiang An, dalam bungkusan ini memang berisikan sebilah pedang tajam pembunuh, hanya saja orang yang hendak kubunuh bukan Cubong. Siapa yang hendak kau bunuh? Orang yang hendak kubunuh adalah orang yang hendak kau bunuh juga, sahut si Yauko, sebab aku pun seperti juga kalian, aku pun sahabat Cubong, oh oh oh, aku si kau bernama Cian Hui, apakah kau Cian Hui yang berarti makin lama semakin terbang tinggi? Betul, tanyakan sendiri pada Cubong, betulkah dia mempunyai seorang sahabat semacam diri? Aku tak perlu ditanyakan lagi, kenapa dari balik matanya yang sempit tiba-tiba terpancar cahaya licik, mendadak saja dia tertawa tergelap ke arah si Yauko. Kau anggap aku tidak tahu kalau kau adalah sahabat Cubong, jadi kau tahu justru karena aku tahu, maka aku hendak membunuhmu, tiba-tiba si Yauko merasakan tunggungnya menjadi basah, basah oleh keringat dingin yang bercucuran. Walaupun lautan manusia masih menghimpitnya semakin rapat, walaupun pisau pemotong kueh dari penjual kueh itu tampak tajam, namun dalam keadaan yang sangat kritis itu, dia masih mempunyai kesempatan untuk menghancurkan tangan yang menggegam pisau tersebut, menghancurkan tulang hidung dari si muka kuda dan mengorek keluar sepasang biji matanya yang memancarkan kelicikan dan kekejaman itu. Tapi dia tak dapat bertindak secara sembarangan, dia tak ingin berbuat ceroboh. Bisa saja dia menghabisi nyawa orang ini tapi lautan manusia yang datang menghimpitnya dari empat penjuru tak mungkin bisa dibunuh olehnya, lagi pula dibunuh pun tak akan ada habisnya. Bila dia manfaatkan kesempatan yang amar singkat itu untuk membunuh orang tersebut, bisa jadi dia sendiri bakal dicincang hingga hancur berkeping-keping oleh orang lain. Si penjual kueh kembali tertawa, katanya sambil tertawa seram, kau toh belum mampus, mengapa tidak segera turun tangan? Belum habis perkataan itu diutarakan, si Yoko yang sebenarnya berjongkok di hadapannya itu tiba-tiba saja bangkit berdiri, begitu bangkit tubuhnya lantas melejit ke tengah udara, seperti dari atas muncul sebuah tangan besar yang tak berwujud yang menarik bajunya hingga melambung ke udara. Ilmu meringankan tubuh seperti ini jarang dijumpai dalam dunia persilatan, ini pula termasuk kepandayan mencari hidup yang luar biasa ampuhnya. Sayang sekali dia bukan seekor burung, tentu saja dia pun tak bersayap. Tubuhnya hanya sempat melambung di udara untuk sementara waktu, ketika hawa murninya memudar, maka tubuhnya akan merosot kembali setiap saat. Sudah barang tentu dia pun akan terjatuh kembali ke tengah kerumunan orang banyak. Dalam hal ini dia sendiri mengerti jelas. Dia tahu orang-orang yang berada di bawah sana tentu sudah meloloskan senjata masing-masing sambil menyiapkan serangan mematikan, begitu dia turun, serangan yang mematikan pasti dilepaskan. Waktu itu biarpun dia masih bisa mencabut pedang untuk membunuh orang, dia sendiri pun pasti akan tewas pula di tangan orang lain dan terjungkal di tengah tumpukan mayat. Dia tak ingin melakukan perbuatan semacam itu, tentu saja dia pun tak ingin menyaksikan adegan seram yang menggidikan hati. Tapi, dia sendiri pun tak ingin mati. Di saat yang sangat kritis inilah, mendadak dan menyaksikan seutas tali dilontarkan ke arahnya dari tempat kejauhan. Dalam keadaan begini, dia tak sempat melihat jelas dari manakah datangnya tali tersebut, dia pun tak sempat mengetahui siapa yang telah melemparkan tali tersebut ke arahnya. Yang beruntung saja dia sempat menyambut tali itu dan persis dapat menangkapnya secara tepat. Tali itu ditarik oleh seseorang dengan sepenuh tenaga, memanfaatkan kesempatan mana, dia pun melayang ke depan mengikuti gaya tarik dari tali tadi. Keadaannya seperti sebuah layang-layang yang dinaikan ke udara, semakin ditarik dia melambung semakin tinggi. Orang yang menarik tali itu pun seperti sedang menarik layang-layang, melaju ke depan dengan cepat. Siowko masih sempat melihat bentuk tubuh orang itu, namun sangat mengenal suara yang ditimbulkan olehnya. Suara sepatu paku yang sedang berlarian di atas permukaan salju. Dengan cepat timbul perasaan hangat di dalam hati kecil Siowko. Dia seakan-akan melihat seseorang yang memakai sepatu paku sedang menarik ekor-seekor kuda dan berlarian kencang ke arah depan sana. Dia pun seakan-akan melihat orang yang duduk di atas punggung kuda itu, melihat juga kegagahan serta keperkasaannya. Memang dari dulu dia sudah tahu, Cubong tak mungkin bisa direbohkan secara mudah oleh siapapun. Ko Siowhiap, tak nyana kau benar-benar datang begitu menghentikan larinya, si sepatu paku jatuh berlutut di atas permukaan salju. Tongcu memang sudah bilang, Ko Siowhiap tentu akan datang menenguknya, tak disangka Ko Siowhiap benar-benar datang menjenguknya. Siowko harus mempergunakan tenaga yang paling besar untuk menarik sahabatnya yang paling setia ini dari atas permukaan salju. Yang seharusnya berlutut adalah aku, dia berkata kepada si sepatu paku, karena engkaulah yang telah menyelamatkan selembar jiwaku, si sepatu paku menyekair matanya yang nyaris meleleh keluar, paras mukanya kembali berubah menjadi gagah dan perkasa. hamba memang sudah tahu, Co Ationg tak akan melepaskan setiap sahabat dari Tongcu, ucap si sepatu paku lebih jauh, segenap sahabat Tongcu boleh dibilang telah tewas semua di tangannya, bahkan yang datang dari kejauhan pun tak ada yang dilepaskan, Co Ationg adalah si makhluk penjual kue itu ya, dialah orangnya, tentunya dia bukan seorang penjual kue sungguhan bukan? Sebenarnya siapakah dia-dia sama seperti keparat si N.I.O. tersebut, sebetulnya dia adalah orang kepercayaan dari Tongcu, apakah dia pun mengikuti jejak N.I.O. kian mengkhianati Tongcu? Kalian dia lebih jahat ketimbang N.I.O. kian, si sepatu paku berkata dengan penuh kebencian, sewaktu dia mengkhianati Tongcu, persis di saat hati Tongcu sedang sedih, di saat Tongcu sedang umat membutuhkan orang untuk mendukungnya, tanpa keterangan lebih jauh pun si N.I.O. kong memahami maksud batinnya. Oh oh oh, rupanya sewaktu kalian pulang dari Tiang An, selain markas besar Hiong Seetong telah dihancurkan, Co Ationg pun telah berhianat. Si N.I.O. kong menghela napas panjang, A.A. A.I., kehidupan kalian selama waktu-waktu tersebut pasti tak berbaik, Benar. Kehidupan kami waktu itu memang amat tidak baik, tapi, biarpun kehidupan yang amat tak baik pun toh akhirnya dapat dilalui bukan ya, kehidupan yang bagaimanapun payahnya toh akhirnya bisa dilalui, ulang si sepatu paku bagaikan sebuah boneka saja, menirukan kembali kata-kata dari Siowko. Dari balik sorot matanya tiba-tiba terpancar suatu perasaan sedih dan duka yang tak terlukiskan dengan kata-kata, seakan-akan sorot mati seseorang menyaksikan tubuh sendiri semakin tenggelam ke air, tiada harapan lagi untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Tiba-tiba perasaan Siowko juga turut tenggelam. Co Ationg telah mengkhianati Cubong di saat dia menghadapi kesulitan, tapi hingga sekarang Cubong masih memberi kesempatan kepada pengkhianat tersebut hidup dengan riang gembira di dalam dunia ini. Jelas tindak tanduk seperti ini bukanlah sepak terjang dari watak Cubong di hari-hari biasa. Siowko segera menatap wajah si sepatu paku lekat-lekat, kemudian sepatah demi sepatah kata dia bertanya, Apakah kau tak berani memberitahukan kepadaku hal yang sesungguhnya persoalan apa yang tak beraniku katakan kepadamu? Sepatu paku turut menjadi tegang. Sambil menggenggam bahunya kencang-kencang, Siowko berseru lebih jauh, Bukankah tongcu kalian telah celaka di tangan orang tidak sungguh-tidak sungguh-tidak si sepatu paku Seperti ingin berusaha menunjukkan sikap yang lebih riang dan gembira, Sekarang juga hamba akan mengajak ko siow hiap untuk pergi menjumpainya. Hutan yang lebat kini berubah menjadi petohonan yang gundul karena tertimbun salju, Batu-batu karang yang hitam berkilat justru mencuat di sana-sini. Seonggokan api unggun berkobar di depan batu karang, Dan seseorang berdiri di atas batu karang itu. Orang itu bertubuh kurus kering hingga tinggal kulit pembungkus tulang, Seperti seekor burung pemakan bangkai yang sudah lama tidak menikmati daging bangkai. Kobaran api unggun berkilauan memancarkan cahayanya dan menyinariot wajahnya yang kurus. Itulah selembar wajah lebar yang putus asa dan penuh diliputi kesedihan, Alis matanya yang tebal berkerut kencang, Sepasang matanya yang lebar dan lesu tak bercahaya tersembunyi di balik kelopak matanya yang cekung. Tanpa bergerak dia mengamati cahaya api di hadapannya, Seolah-olah sedang menantikan munculnya suatu keajaiban dari balik kobaran api itu. Orang itu tentunya bukan Cubong. Cubong si singa jantan tak mungkin akan berubah menjadi begini rupa. Selama ini si singa jantan Cubong adalah seorang lelaki sejati, Seorang lelaki sejati yang tak akan bisa direbohkan oleh siapa saja. Tapi si sepatu paku justru menyembah di hadapan orang itu sambil berseru, Lapor Tongcu, orang yang ingin Tongcu jumpai telah datang. Sioko tidak mengucurkan air mata. Biarpun air matanya sudah berkumpul dalam kelopak matanya dalam jumlah yang banyak Serta setiap saat hendak mengalir keluar, Namun ia tidak membiarkan air mata, tersebut jatuh bercucuran. Ia sudah banyak tahun tak pernah mengucurkan air mata. Kini, Cubong telah mendengarkan kepalanya dan memandang wajahnya dengan pandangan kosong, Seolah-olah dia sudah tidak mengenal lagi orang yang kini berdiri di hadapannya. Pelan-pelan Sioko menundukkan kepala. Baru sekarang dia mengerti, Apa sebabnya dari balik sorot metusi sepatu paku bisa terpancar sinar putus asa dan kepedihan yang luar biasa, Tapi dia pun tidak habis mengerti, Lelaki sejati yang pernah membunuh orang tanpa berkedip sewaktu di luar kota Anghuaki tempoh hari, Mengapa bisa direbohkan orang dengan begitu mudah? Sioko, Ko Tianhui tiba-tiba Cubong berteriak keras dan melompat turun dari atas batu karang, Berlarian untuk memeluk tubuh Sioko. Dalam sekejap mati itulah, dia seakan-akan sudah memperoleh kembali semangat untuk hidup. Aku sudah tahu kau pasti akan kemari, Ternyata kau benar-benar telah datang kemari, Ia memeluk Sioko sekencang-kencangnya, Menempelkan wajah sendiri ke wajah Sioko. Kemudian dia tertawa sekeras-kerasnya persis seperti gelap tertawanya setelah berhasil memenggal batok kepala manusia di luar kota Anghuaki tempoh hari. Tapi Sioko segera merasakan wajah sendiri menjadi basah, basah oleh air mata. Entah air mata siapakah itu? Mungkin dia, mungkin dia sendiri? Si sepatu paku sedang memanasi arak di atas api unggun dengan mempergunakan sebatang tombak besi, Angin dingin berhembus amat kencang membuat pohon cemara bergoyang kian kemari, Arak tersebut belum juga mendidih. Tapi darah yang mengalir di dalam tubuh Sioko kini sudah mulai mendidih. Chou Teng Lei, si bajingan keparat anak jadah ini memang seorang tokoh yang hebat. Chou Bong mulai berbicara, biarpun dia telah mengobrak abrik saranku, Mau tak mau aku harus merasa kagum kepadanya, Setelah arak masuk perut, semangat dan kejantanannya makin lama semakin tumbuh kembali, Terusnya, tapi kagum tinggal kagum, cepat atau lambat suatu hari lucu pasti akan memenggal batok kepalanya untuk ku jadikan poci arak. Sioko menatap ke arahnya, memandang wajahnya hingga lama sekali, Tiba-tiba dia bertanya, Mengapa kau belum pergi juga? Tiba-tiba Chou Bong bangkit berdiri, tapi pelan-pelan duduk kembali, Perasaan sedih, kecewa dan putus asa sekali lagi muncul di atas wajahnya. Sekarang aku belum boleh pergi, kata Chou Bong lirih, Bila aku pergi saat ini, dia sudah pasti akan mati, siapakah dia? Apakah seorang wanita? Chou Bong menggelengkan kepalanya dengan mulut tetap membungkam, Arak pun cawan demi cawan diteguh ke dalam perutnya. Kau belum juga pergi membunuh Chou Ationg, Apakah juga dikarenakan dia kembali? Sioko bertanya. Sekali lagi Chou Bong menggeleng, Lewat lama kemudian dengan menggunakan semacam suara yang parau seperti mangkuk pecah, Dia balik bertanya kepada sioko, Tahukah kau si anak jadah peliharaan lonte busuk itu, Telah membawa pergi berapa banyak orangku berapa banyak yang telah dia bawa pergi semuanya-semuanya. Sioko amat terkejut, Apakah segenap anggota Hiong Seetong telah pergi mengikutinya selain si sepatu paku seorang, Hampir semuanya telah berpihak kepadanya, Ucap Chou Bong, Selama beberapa tahun ini, Chou Ationg selalu membantuku dalam kepengurusan keuangan, Segenap harta dan pemasukan maupun pengeluaran dari Hiong Seetong dipegang olehnya. Belum pernah aku turut campur dalam soal keuangan tersebut, Maka kau lantas berpendapat tak ada gunanya pergi mencarinya, Sebab orangnya jauh lebih banyak daripada orangmu. Kali ini Chou Bong mengakui semangat dan kejantanannya yang mulai tumbuh setelah terpengaruh arak panas tadi tiba-tiba saja hilang lenyap dengan begitu saja. Dengan mempergunakan sebuah tangannya yang besar tapi kurus untuk memegang cawan arak, Secawan demi secawan arak panas diteguk ke dalam perut, Seakan-akan kecuali arak panas, Sudah tiada persoalan lain lagi di dunia ini yang diperhatikan olehnya. Si Oko mulai merasakan hatinya menjadi sakit, sakit sekali bagaikan ditusuk-tusuk dengan jarum. Sekarang dia telah menyaksikan sendiri bukan hanya bentuk badan Chou Bong saja yang mengalami perubahan, Bagian dalamnya pun sudah mulai berubah menjadi busuk. Dahulu, Chou Bong bukanlah seorang manusia seperti ini. Dahulu, bila diatau orang yang berhianat kepadanya masih berada di jalan raya sambil menanti kesempatan untuk membunuh sahabatnya, Biarpun ada beribu-ribu orang para jurid yang melindungi orang tersebut pun tidak akan tetap menyerbu masuk ke dalam kepungan untuk menghabisi nyawa orang itu. Mungkin disinilah letak sebab utama mengapa anak buahnya pada berhianat semua. Siapakah yang bersedia mengikuti seorang pemimpin yang telah patah semangat dan putus asa untuk hidup terus dalam dunia persilatan seperti ini? Hingga sekarang si Yauko masih belum juga mengerti mengapa seorang lelaki sejati yang bersemangat baja, tiba-tiba bisa berubah menjadi beginilah. Persoalan apakah yang menyebabkan perubahan secepat itu? Persoalan ini tidak diatanyakan kepada Chou Bong, saat itu Chou Bong sudah mabuk, mabuk jauh lebih cepat daripada di saat-saat lampau. Tulang belulangnya yang besar, kini hanya dilapisi selapis kulit dan daging yang tipis, itu persis seperti seonggokan tulang belulang singa jantan yang sekarat. Si Yauko sungguh merasa tak tega untuk memandangnya lebih jauh. Cahaya api unggun masih berkilauan. Sepatu paku masih juga memasak arak, dia pun tidak memandang sekejap pun ke arahnya, namun dibalik pancaran sinar matanya justru terpercik sinar putus asa, sedih dan murung. Si Yauko bangkit berdiri dan berjalan menghampirinya, lalu menyodorkan secawan arak kepadanya. Sepatu paku agak ragu sejenak, akhirnya dia meneguk habis isi cawan tersebut. Si Yauko memenuhi kembali cawannya dengan arak, kemudian sambil menghelana pasia berkata, Ternyata aku memang tak salah menilaimu, kau memang benar-benar sahabat karibnya, hamba bukan sahabat tongcu, hamba tidak pantas, sahut sepatu paku dengan sikap serius. Kau keliru, mungkin hanya kau seorang di dunia ini yang benar-benar merupakan sahabat karibnya, dan hanya kau seorang yang pantas menjadi kawan sejatinya, hamba tidak pantas, sepatu paku tetap merendah, dan lagi hamba pun tak berani berpandangan demikian, tapi dalam kenyataannya, hanya kau seorang yang mendampinginya sekarang, hal ini tak lebih karena selembar nyawa hamba adalah pemberian dari tongcu, sudah sewajibnya mengikutinya terus sepanjang hidup, tapi sekarang dia telah berubah menjadi begini rupa, terlepas tongcu telah berubah menjadi bentuk apapun, dia masih tetap merupakan tongcuku, sepatu paku menandaskan. Dalam hal ini aku tak berakal berubah pandangan untuk selamanya, tidakkah kau bersedih hatimu setelah menyaksikan perubahannya yang begitu besar? Sepatu paku segera terbungkam, dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sioko kembali menuang arak, lalu sambil meneguknya pelan-pelan dia amati wajah orang itu lekat-lekat. Lama kemudian ia baru berkata lagi sambil menghela nafas panjang, aku tahu, perasaanmu pasti amat bersedih hati seperti juga perasaanku sekarang, kau pun tentu berharap ia bisa bangkit serta bersemangat jantan kembali, sepatu paku membungkam dalam seribu bahasa. Sambil mengamatinya lekat-lekat, Sioko berkata lebih jauh, sayang sekali aku tak berhasil menemukan care yang terbaik untuk membangkitkan kembali semangatnya, sepatu paku meneguk pula secawan arak, kali ini dia menuang sendiri arak tersebut untuk dirinya. Sioko turut meneguk secawan, lalu teriaknya keras, bila kau tak bisa menemukan care tersebut, justru aku dapat menemukannya, sepatu paku segera mendongakan kepalanya dan menatap wajah Sioko tanpa berkedip. Namun, sebelum itu kau harus bercerita dulu kepadaku, apa sebabnya ia dapat berubah menjadi begini rupa Sioko menatap pulau wajah si sepatu paku lekat-lekat, apakah disebabkan seorang wanita? Kosyao hiap, suara si sepatu paku bagaikan orang sedang menangis terseduh-seduh, mengapa kau mengharuskan aku untuk menjawab pertanyaan ini? Tentu saja kau harus menjawab, sebab untuk menyembuhkan suatu penyakit, kita harus mengetahui lebih dahulu sumber dari penyakit tersebut. Sebenarnya sepatu paku telah bersiap sedia untuk menerangkan, tapi tiba-tiba ia menggelengkan kembali kepalanya. Hamba tak bisa menjawab, hamba pun tak berani menjawab, mengapa sepatu paku segera duduk kembali dan memeluk kepala sendiri dengan serasang tangannya, tidak menggubris Sioko lagi. Sesungguhnya persoalan apakah yang menyebabkan perubahan atas diri Cubong? Benarkah dikarenakan seorang wanita? Lalu siapakah wanita itu? Kemanakah dia telah pergi? Mengapa sepatu paku tak berani mengatakannya? Malam semakin kelam, udara semakin dingin, sementara api unggun mulai melemah dan mendekati saat padam. Sepatu paku merontak untuk bangkit berdiri, kemudian gumamnya pelan, hamba akan mencari tambahan ranting kayu untuk api unggun kita, ia belum beranjak terlalu jauh ketika secara tiba-tiba Cubong memperdengarkan teriakannya yang sangat keras. Tiap uu, kau jangan pergi pekiknya parau, kau adalah milikku, tak seorang pun boleh membawa kau pergi dari sisiku, teriakan tersebut ibarat sebuah cambukan keras yang menghajar di atas tubuh sepatu paku, ia tertegur dan berdiri kaku. Menyusul kemudian sekujur badannya mulai gemetar keras. Dalam pada itu Cubong sudah membalikan tubuhnya dan tertidur kembali. Siowko segera melompat ke muka dan menghadang jalan pergi sepatu paku, dia menggenggam baunya erat-erat. Pasti tiap uu, pasti orang itu adalah tiap uu pekik siowko keras-keras, Cubong pasti berubah lantaran perempuan yang bernama tiap uu, sepatu paku menundukkan kepalanya rendah-rendah, dia mengakui kebenaran tersebut. Apakah dia masih berada di lok yang sekarang kembali siowko bertanya. Tidak ada jawab sepatu paku, semalam sebelum hamba dan tongcu sampai di rumah setelah pergi ke Anghuaki, ada orang telah menyerbu markas Hiong Se Tong kami, waktu itu kebetulan giliran Cho A Tiong yang jaga malam, ternyata dalam keadaan tanpa persiapan sama sekali, markas kami dihancurkan total, bukan hanya gedung Hiong Se Tong terbakar habis, mereka pun menghabisi nyawa empat puluhan jago-jago kami sebelum berlalu dari situ, aku percaya penyerbu-penyerbu itu dikirim oleh Cho Teng E, sudah pasti, bukan saja para pendatang terdiri dari jago-jago pilihan, lagi pula mereka mengetahui sekali tentang seluk-beluk kami, itu berarti dalam tubuh Hiong Se Tong sudah tersusuk mata. Mata dari Cho A Tiong, itulah sebabnya ada orang menaruh curiga Cho A Tiong telah mempunyai niat mengkhianati tongcu sedari dulu, ada pula yang beranggapan lantaran di atau ia telah melalaikan tugas sehingga takut tongcu menjatuhi hukuman yang setimpal, maka ia pun memberontak, apakah tiapu turut memberontak bersama-samanya sepatu paku menggeleng? Selama ini nona tiapu tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap lelaki busuk itu, mana mungkin tidak akan kabur bersama-samanya jangan-jangan ia sudah diculik oleh orang-orang Cho Teng E, yang kemudian dijadikan sandra guna memeras cubong sepatu paku menghela napas panjang. Justru karena itulah maka tongcu tidak berangkat ke tiangan untuk membuat perhitungan dengan sumat Cho Kun, sekalipun Cho A Tiong tidak berhianat, apakah dia pun tak akan pergi ke sana mungkin saja tidak? Sepatu paku menjawab sedih, bila tongcu datang ke tiangan, bisa jadi para keparat dari Toa Piao Kio tersebut akan menyembelih nona tiap, suara pembicaraannya kini kedengaran seperti mau menangis, sangat memilukan hati. Tongcu pernah memberitahukan kepada Xiao Jin, asal nona tiap bisa hidup dalam keadaan segar bugar, biarpun tongcu lebih menderita pun tidak menjadi soal, justru karena masalah nona tiap ini, maka tongcu kalian baru berubah menjadi pemurung dan tak bersemangat. Masalah apapun tak ingin dilakukan dan itulah sebabnya sampai sekarang Cho A Tiong masih bisa malang melintang di tengah jalan raya dengan sekehendak hatinya sendiri, ya, hamba sendiri pun tidak menyangka kalau tongcu bisa patah semangat karena seorang perempuan, bahkan mimpi pun hamba belum pernah menduganya, sebetulnya dia mengira Xiao Ko pasti akan merasa kejadian ini amat menggelikan hati, patut dikasihani dan lucu. Tapi dugaannya tersebut ternyata keliru besar. Tiba-tiba saja dia menjumpai sorot metu Xiao Ko pun turut berubah menjadi sedih, dia sedang memandang ke tempat kegelapan di kejauhan sana dengan termangu. Xiao Ko sedang teringat akan seorang perempuan yang sama sekali tak diketahui namanya, tapi membuahkan bibit cinta yang tak pernah terlupakan untuk selamanya. Tentu saja sepatu paku tak akan mengetahui persoalan tersebut, sampai lewat lama kemudian ia baru mendengar kembali nada suara pembicaraan dari Xiao Ko dengan suara yang lembut tapi penuh kesedihan. Tong Chu kalian sama sekali tidak berubah, dia masih tetap seorang lelaki sejati, ucap Xiao Ko, hanya seorang lelaki sejati baru akan memikirkan nasib orang lain, bila dia tidak memperhatikan mati hidup orang lain, mungkin kau pun tak akan mengikutinya, ya, benar, sepatu paku menyahut agak tergagap. Lewat lama kemudian, dia baru memberanikan diri untuk berkata kembali, Ko Xiao Hiap, hamba ingin mengatakan sesuatu, bolahkah ku utarakan keluar? Katakanlah, setiap orang sudah sewajibnya memperhatikan orang lain, tapi keliru besar bila kita harus menyiksa diri sendiri demi orang lain, sebab keadaan demikian justru malahan akan membuat sedih dan kecewanya orang yang diperhatikan olehnya, Xiao Ko tertawa paksa, lalu mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Aku lihat tempat di sana ada batu cadas yang bisa dipakai untuk berteduh, aku hendak tidur dulu, dan kau pun harus pergi tidur, suasana kembali dicekam keheningan yang luar biasa, yang terdengar tinggal suara api yang melalap ranting-ranting kayu kering. Sepatu paku mengambil sebuah selimut tebal dilapiskan di atas batu, lalu membopong cubong dan membaringkan tubuhnya di atas selimut tebal tadi, setelah itu menutupi badan cubong dengan dua buah selimut bulu. Sementara dia sendiri tidur di sisinya, berbaring di atas batu cadas yang dingin dan tidur melingkar seperti seekor udang. Sebelum Fajar meningsing, sepatu paku terbangun dari tidurnya karena kedinginan, dia pun melihat Xiao Ko telah menusin. Di bawah pancaran sinar Fajar, dia melihat Xiao Ko sedang cuci muka dengan bunga salju, bahkan seperti sedang membuka bungkusan kainnya. Sepatu paku tidak melihat jelas apakah isi buntalan tersebut adalah sebilah pedang, dia pun tak sempat melihat bagaimanakah bentuk pedang tersebut. Sepatu paku memang tak berani memperhatikan dengan seksama, sebab dia memang berlagak seolah-olah tak melihat. Namun jantungnya berdebar keras, kian lama kian keras debaran hatinya. Ketika Cubong mendusin, hari sudah terang tanah. Sepatu paku sudah mendusin sedari tadi, kini dia sedang memasak air. Namun Xiao Ko tidak nampak batang hidungnya lagi di situ. Cubong segera melompat bangun, lalu dengan sepasang matanya yang besar dan merah berdarah memandang ke sekeliling tempat itu untuk menemukan jejak rekannya. Sementara dari tenggorokannya memperdengarkan suara aman binatang buas yang amat menusuk pendengaran. Dia pun telah pergi Cubong bertanya kepada sepatu paku, sejak kapan dia telah pergi? Ia kemana? Apakah tak akan kembali lagi ke sini? Lapor Tong Chu. Sewaktu Ko Siow hiap pergi, ia tidak berpesan apa-apa, hamba pun tak tahu kemanakah dia telah pergi, tapi Tong Chu semestinya dapat menduga sendiri, karena Ko Siow hiap adalah sahabat Tong Chu. Cubong sebenarnya sudah berubah menjadi layu dan lemah karena kesedihan dan kekecewaannya, namun setelah mendengar ucapan dari sepatu paku, tiba-tiba saja semangatnya bangkit kembali, dari balik matanya yang merah membarapun mencorong sinar tajam, dia melompat bangun secara mendadak. Benar, seharusnya ku ketahui kemanakah dia telah pergi teriak Cubong keras-keras, sepatu paku, mari kita berangkat. Baik semangat sepatu paku pun seolah-olah turut berkobar pula, air matu sempat membasai kelopak matanya, semenjak pagi tadi hamba telah mempersiapkan segala sesuatunya, hamba memang harus mempersiapkan diri selalu, karena hamba selalu menantikan tibanya saat seperti hari ini. Bab 7. Kesetiaan Kawan Coat Tiong duduk di atas sebuah bangku yang terbuat dari empat batang kayu dengan selembar kain terpal, memandang orang-orang yang berlalu lalang di tengah jalan, wajahnya tampak suram dan selalu murung, setiap orang dapat melihat bahwa sikapnya hari ini kurang begitu baik. Sebenarnya si Yauko sudah menjadi katak dalam tempurung, ikan di dalam jala, siapa sangka di saat yang paling akhir mangsanya berhasil meloloskan diri dari cengkeramannya. Hal ini mungkin dikarenakan kesuksesan yang selalu dicapai dalam setiap operasinya, keberhasilan yang selalu diperoleh dengan cepat, maka barulah tercipta keteledoran seperti ini. Padahal selama beberapa hari ini dia tak pernah sedetik pun melupakan Cubong. Dia tahu Cubong belum meninggalkan lo yang hingga sekarang, bila dia berniat untuk mencarinya, sudah pasti dapat ditemukan dengan cepat. Hingga kini dia tidak pergi mencarinya, hal tersebut bukan dikarenakan dia sungkan dengan sahabat lamanya, melainkan dia tak berani berbuat demikian. Sekarang, walaupun ia telah menggantikan kedudukan Cubong, namun dalam dasar hatinya dia masih tetap menaruh semacam perasaan takut dan ngerinya terhadap Cubong yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Di bawah bindingan dan pimpinan Cubong selama banyak tahun, perasaan diri dan takut itu sudah lama mengakar di dalam hati kecilnya. Hingga kini setiap kali teringat akan Cubong, seluruh badannya akan menjadi dingin, peluh dingin akan membasahi seluruh badannya. Kadangkala di tengah malam pun tidak akan terbangun dari impian buruk dan menjumpai seluruh badannya telah basah kuyuk oleh peluh dingin yang bercucuran. Dia hanya berharap Cubong datang mencarinya. Di sepanjang jalanan dia sudah mempersiapkan perangkap dan jebakan yang mematikan, asal perintah diturunkan, segenap orang-orangnya akan bermunculan dan menyerang dengan cermat. Dalam keadaan demikian, biarpun Cubong berada pada kondisi badan yang paling top pun, dia tak akan berhasil untuk meloloskan diri. Itulah sebabnya saban hari dia pasti duduk di situ untuk menjual kueh, karena dia mempergunakan diri sebagai umpan untuk memancing Cubong si ikan besar. Betul tindakan tersebut agak berbahaya, tapi asal Cubong masih hidup, maka jangan harap dia bisa melewati sisa hidupnya dengan aman dan tenteram. Tempat tersebut merupakan sebuah jalan raya yang ramai, di situ terdapat rumah makan, terdapat toko, terdapat pula pasar, maka sejak pagi hari jalanan tersebut sudah penuh dengan manusia yang berlalu lalang. Suasana pada dua hari terakhir ini sedikit agak berbeda, sebab paling tidak setengah dari orang-orang yang berada di jalanan tersebut adalah orang-orang pihaknya. Di antara mereka bukan saja banyak terdiri dari anggota lama Hyong Seetong, juga terdapat pembunuh-pembunuh bayaran yang khusus diundang dari jauh. Mereka adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang berdarah dingin, bersedia membunuh siapapun saja dengan imbalan uang. Cubong belum pernah bertemu dengan orang-orang tersebut, sedangkan mereka pun tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Cubong. Sekalipun orang-orang bekas anggota Hyong Seetong seperti juga dirinya, masih menaruh perasaan di juri terhadap Cubong, tentu saja di saat turun tangan pun menaruh perasaan di juri, tapi berbeda dengan pembunuh-pembunuh bayaran tersebut, mereka tak akan mengenal siapa saja termasuk terhadap sanak keluarganya sendiri. Teringat akan hal ini, perasaan Coat Tiong baru terasa agak kelegaan, tapi pada saat itulah dia melihat ada seseorang berjalan masuk ke dalam jalan raya itu. Sioko, Kocian Hui hampir saja Coat Tiong tidak percaya dengan pandangan mati sendiri. Orang yang kemarin baru lolos dari kematian, ternyata saat ini khusus datang lagi untuk menghantar kematian sendiri. Sioko hanya mengenakan selembar celana pendek yang tipis dengan membawa jubah panjangnya di atas bahu. Wajahnya berubah merah karena kedinginan, matanya pun nampak merah darah, agaknya sudah cukup lama ia tak bisa tidur dengan nyenyak. Namun semangatnya justru kelihatan segar, gerak-geriknya pun amat mantap, tak jauh berbeda seperti orang-orang lain yang keluar rumah untuk mencari sorapan. Orang-orang yang sudah mengenalnya sama-sama membelalakan mati dan memandang ke arahnya dengan terkejut, hawa napsu membunuh telah menyelimuti sorot mati mereka. Menghadapi situasi demikian ini, Sioko sama sekali tidak menggubris, bereaksi pun tidak. Orang-orang yang berada di tepi jalan sudah mulai bersiap sedia melancarkan serangan, tapi anehnya ternyata Coat Tiong belum menurunkan komandonya, dia seperti membiarkan Sioko berjalan menghampiri kehadapannya. Akhirnya Sioko menghentikan langkahnya di depan meja kecil yang dipakai Coat Tiong menjual kueh. Di atas meja sudah tersedia beberapa potong kueh yang ditutup dengan kain. Sioko melemparkan dua benggol luang tembaga ke meja, lalu menatap wajah Coat Tiong lekat-lekat. Aku akan membeli kuehmu dua benggol, tolong beri kueh yang ada buahnya. Coat Tiong balas menatap Sioko, lama sekali, tiba-tiba ia baru berkata sambil tertawa, kau benar-benar datang untuk membeli kueh, apa sih yang diherankan? Apa pula yang menggelikan ya, memang tidak menggelikan, sedikit pun tidak menggelikan. Sahut Coat Tiong, kenyataan semacam ini sepantasnya bila disambut dengan isak tangis yang paling memedihkan hati, lantas mengapa kau belum menangis karena yang seharusnya menangis bukan aku, tapi kau oya tahukah kau, begitu perintahku turunkan, bisa jadi kau akan menjadi landak dengan cepat, paling tidak di atas tubuhmu akan muncul 7-18 buah lubang yang mengucurkan darah seperti kantong air yang berlubang, oya tapi sekarang kau masih hidup, tahukah kau mengapa kau dapat hidup hingga kini tanya Coat Tiong? Aku tidak tahu, sebab aku ingin sekali bertanya kepadamu, sesungguhnya mau apa kau datang kemari? Menjadi perantaraannya Cubong untuk membicarakan syarat-syarat denganku? Ataukah mohonkan ampun bagi keselamatan jiwanya si Yauko menatap wajahnya lekat-lekat, memandang sampai setengah harian lamanya, mendadak ia menghela nafas panjang? A-A-A-A-I, apakah rahasia hati orang lain tak pernah bisa mengelabui dirimu Coat Tiong kembali tertawa? Padahal Cubong boleh datang sendiri kemari, bagaimanapun juga kita toh pernah bersaudara, ucapnya dengan sungguh-sungguh, asalkan syaratnya tidak kelewatan, apa saja yang dia inginkan, aku tetap akan mengabulkannya, sungguh tentu saja sungguh, sesungguhnya aku sendiri pun tak ingin beradu syaraf terus dengannya, bagaimanapun juga kita toh tetap saudara sendiri, bila sesama saudara saling gontok-gontokkan terus, akhirnya kedua belah pihak sama-sama terluka dan orang lainlah yang mendapat untung, apa manfaatnya buat kita ya? Betul, memang sama sekali tak ada manfaatnya. Itulah sebabnya kau boleh kembali dan sampaikan maksudku ini kepadanya, aku yakin kau pasti dapat merasakan juga kesungguhan hatiku ini. Tentu saja aku dapat merasakannya, ucap si Yoke, hanya saja aku tetap merasa sedikit agak keheranan, apanya yang mengherankan apakah kau tak pernah membayangkan bahwa aku datang mewakili Cubong untuk membunuhmu Coat Tiong segera tertawa, bahkan di balik sorot matanya yang tajam bagaikan semilu pun mengandung senyuman. Kau adalah orang pintar, mana mungkin kau akan berbuat demikian serunya, semua orang yang berada di jalanan adalah orang-orangku, asal kau turun tangan, mungkin saja aku dapat terbunuh, tapi akibatnya kau sendiri pun akan mampus, aku percaya, dalam hal ini aku pun dapat melihatnya sendiri, kata si Yoke. Kau masih muda, masa depanmu masih panjang, lagi pula kau pun tidak mempunyai hubungan persahabatan yang kelewat mendalam dengan Cubong, buat apa mesti menjual nyawa baginya? Coat Tiong menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa, kemudian terusnya, tentu saja kau tak berakal melakukan perbuatan seperti ini, Si Yoke turut tertawa. Perkataanmu memang tepat sekali, hanya manusia paling tolol di dunia ini yang akan melakukan perbuatan seperti ini, Coat Tiong tertawa makin tergelak, tertawa semakin gembira. Di saat dia sedang tertawa paling riang itulah, mendadak tampak sekilas cahaya hijau yang tipis berkelebat lewat, tahu-tahu sebilah pedang yang tajam telah menembusi ulu hatinya. Senyuman yang semula menghiasi wajahnya mendadak berubah kaku, seperti ada selembar topeng kulit manusia yang ditempelkan di atas wajahnya. Dalam detik yang amat singkat itu, segenap suara dan kegiatan seolah-olah turut menjadi beku dan kaku. Tapi sesaat kemudian menjadi kegaduhan yang luar biasa, membuat suasana sepanjang jalan raya itu berubah menjadi kalut bagaikan mikuah dikuali. Satu-satunya orang yang masih bisa mempertahankan ketenangannya hanya si Yoko seorang. Dia memang khusus datang ke situ untuk berbuat demikian, sebab dia beranggapan persoalan ini wajib dilakukan olehnya, berhasil atau gagal, mati atau hidup, sudah tak pernah dipikirkan lagi olehnya. Kini tugasnya kewajibannya telah ditunaikan dengan baik, dia pun telah menyaksikan akhir dari seorang penghianat. Maka masalah yang lain tidak terpikirkan lagi olehnya. Biarpun dia tak ambil peduli, tapi ada orang yang justru memperhatikan persoalan itu dengan serius. Di tengah kekalutan dan kegaduhan yang menyelimuti seluruh jalan raya, di saat orang-orang yang berkumpul di sekitar tempat itu belum sempat turun tangan melakukan terjangan, mendadak. Sesosok bayangan manusia tiba-tiba saja melayang turun dari tengah udara dengan kecepatan tinggi. Bagaikan burung Raja Wali yang menyambar mangsanya, bayangan manusia itu melayang turun di sisi siowko dan menyambar tangan si anak muda itu. Dia adalah sahabatku, dengan suara yang lantang bagaikan pekikan singa jantan, cubong berseru, bila kalian hendak mengusiknya, bunuhlah aku lebih dulu. Bab 8 Tiap puhu empat ekor burung merpati pos terbang dari lok yang menuju ke langit nan biru. Dalam waktu singkat, bayangan tersebut sudah lenyap di balik awan yang tebal. Tapi sayang, dari keempat ekor burung merpati tersebut, seekor lenyap karena tersesat, seekor lagi mati terhembus angin dingin dan tinggal dua ekor yang berhasil tiba di tiangan dengan selamat. Kejadian ini berlangsung tanggal 8 bulan 2. Cho A Tiong telah tewas, dengan nada tenang Cho Teng Lei memberitahukan kepada Suma Chow Kun, N.I.O. Kian mampus di sini, dua orang yang lain tewas dalam seragapan yang kuatur tempoh hari dan kini giliran Cho A Tiong. Ini berarti dari keempat Toa Kim Kong dari Cubong sudah tak seorang pun yang tersisa, Suma Chow Kun sedang menikmati daging sapi panggangnya, hidangan dengan menut tersebut seolah-olah sudah menjadi sumber kehidupannya setiap. hari, biasanya saat seperti ini pun merupakan saat yang terbaik dari semangatnya dan saat yang paling jernih pikirannya. Kapan Cho A Tiong Mampusia bertanya kemudian? Kemarin pagi, satu jam berselang baru ku terima berita kematiannya, di antara anak buahnya memang terdapat seorang ahli dalam memelihara burung merpati pos, maka di antara mereka yang ditugaskan mencari kabar kelok yang biasanya dibekali pula dengan 1-2 ekor burung merpati. Dalam zaman seperti itu, memang tak ada Kero menyampaikan berita yang jauh lebih cepat daripada Kero tersebut. Aku seperti mendengar orang berkata bahwa Cho A Tiong telah berhasil menguasai Hiong Saitong, mengapa dia bisa mati secara mendadak? Suma Chow Kun berkata hambar, manusia seperti dia, semestinya tak berakal mati sedemikian cepat. Andai kata ada sebilah pedang yang tiba-tiba menembusi ulu hatinya, bagaimanapun ampuhnya seseorang toh dia bakal mampus juga dengan cepat, tapi untuk menembusi ulu hatinya dengan sebilah pedang pun bukan suatu pekerjaan yang gampang, pedang itu milik siapa milik siyao ke, ko chian hui aaaah. Lagi-lagi dia dengan gemas suma Chow Kun mengiris sepotong daging, jadi dia sudah sampai di lok yang mungkin dia baru sampai 2 hari berselang, pelan-pelan suma Chow Kun mengunyah hingga daging sapi yang harum itu benar-benar sudah masuk ke dalam perutnya. Ia baru berkata lagi, berbicara dari kecepatan pedang ko chian hui, tentu saja Cho A Tiong bukan tandingannya, tapi kalau toh Cho A Tiong berhasil menguasai Hiong Saitong, paling tidak 50 kaki di sekelilingnya harus terdapat jago-jago lihai yang melindunginya, konon, peristiwa tersebut berlangsung di sebuah jalan raya, kata Cho Teng Lei, bukan saja seluruh jalan raya dipenuhi bekas anak buah Hiong Saitong, bahkan terdapat pula 10 orang pembunuh bayaran yang diundang dengan bayaran tinggi. Bila musuhnya berani melalui jalanan tersebut, pada hakikatnya ibarat seekor domba yang memasuki gerombolan serigala, bayangkan saja bagaimana gawatnya suasana di situ, tapi si Yau Kho telah menuju ke sana, benar, si Yau Kho memang ke situ, pergi ke situ seorang diri, seorang dengan sebilah pedang, persis seperti si nenek yang membawa keranjang untuk membeli sayur, wajar dan leluasa, kemudian-kemudian dia pun menusuk ulu hati Cho A Tiong dengan pedang itu, masuk dari dada dan tembus ke punggung, mengapa Cho A Tiong memperkenankan musuhnya mendekati dia? Mengapa dia tidak menitahkan anak buahnya untuk menyerang lebih dulu dalam hal ini? Aku sendiri pun kurang jelas, sahut Shou Teng Lei, aku pikir alasan yang terpenting adalah Cho A Tiong bukan saja ingin memperalat si Yau Kho untuk membunuh Chou Bong, lagi pula dia pun tidak memandang tinggi akan dirinya, dia pasti beranggapan bahwa dia tak akan berani turun tangan dalam keadaan seperti itu, kalau begitu kematian Cho A Tiong sedikit banyak tak perlu disesalkan, ucap Sumat Chou Kun dingin, barang siapa berani menilai rendah musuh yang dihadapinya, dia memang pantas untuk mampus, Cho A Tiong bukan hanya memandang rendah kecepatan gerak serta kepandayan silat dari si Yau Kho, dia pun memandang rendah keberanian serta sikap lawan. Tiba-tiba Sumat Chou Kun menghela nafas kembali, tapi si Yau Kho pun pasti mampus pula. Ketika pergi ke sana, dia pasti membawa tekat untuk mati. Chou Bong memang sangat mujur bisa memperoleh sahabat seperti dia, manusia semacam ini memang tak banyak lagi jumlahnya sekarang, mati seorang berakhir seorang makin berkurang, tapi kini masih belum berkurang, jadi si Yau Kho belum mati belum jawab Chou Teng Lei Hambar, sekarang mungkin saja dia hidup jauh lebih gembira daripada kebanyakan orang yang berada di dunia ini, mengapa Sumat Chou Kun kelihatan sangat terkejut bercampur keheranan. Sebab dia memang tak salah mencari teman, Chou Bong tidak membiarkan dia pergi beradu jiwa seorang diri, apakah Chou Bong pun turut menyusul ke situ Sumat Chou Kun makin terperanjat, bukankah dia sendiri telah menyembunyikan diri macam anjing budukan setelah melihat Chou At Tiong membawa pergi sebagian besar anak buahnya. Dalam keadaan seperti itu, masa dia bernyali untuk datang ke sana sebetulnya aku mengira riwayatnya sudah habis, keadaannya sudah menyerupai sebiji buah kelapa yang kulit luarnya sudah kita hancurkan, hingga tinggal isinya yang lunak, apakah kulit luarnya yang keras kini mulai tumbuh kembali agaknya seperti begitu, bagaimana tumbuhnya Chou Teng Lei termenung beberapa saat. Lama kemudian pelan-pelan ia baru berkata, ada sementara pepohonan yang nampaknya sudah layu dan mati di kala musim dingin tiba, tapi bila musim semi telah datang dan memperoleh cahaya matahari yang hangat serta hembusan angin yang lembut di musim semi, tiba. Tiba saja pohon itu memperoleh kembali kehidupannya dan tumbuh lagi beberapa lembar daun hijau, suaranya seolah-olah datang dari tempat yang amat jauh, terusnya lebih jauh, ada sementara teman yang daya pengaruhnya persis seperti sengatan matahari dan hembusan angin lembut di musim semi. Bagi Chou Bong, Ko Chian Hui lah sahabatnya dari jenis begini, Suma Chou Kun menghela napas panjang. Ya, dia memang manusia begitu, entah terhadap siapapun tetap sama saja, tiba-tiba Chou Teng Lei termenung, sepasang mati serigalanya tersembunyi di balik kelopak matanya yang kelabu, tiba-tiba saja dia menunjukkan suatu perubahan mimik wajah yang sukar dipahami oleh setiap orang. Cahaya tajam di balik matanya pun lambat laun semakin memudar. Suma Chou Kun seperti tidak terlalu memperhatikan akan hal ini, kembali dia melanjutkan, orang-orang yang diatur Chou Ationg di sepanjang jalan raya itu sebagian adalah orang-orang bekas anak buah Chou Bong, melihat Chou Bong bisa memperoleh kembali keangkeran dan keperkasaannya seperti dahulu, sudah pasti mereka dibikin keder oleh wibawanya, apalagi Chou Ationg pun sudah tewas di ujung pedang Siow Ko. Maka dari itu kesimpulannya adalah begini, setelah Chou Bong munculkan diri, kebanyakan orang-orang tersebut tak berani turun tangan lagi, karena Chou Bong masih mempunyai sebuah semangat. Chou Teng Lei masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Suma Chou Kun berkata lebih jauh, orang-orang yang diundang Chou Ationg dengan bayaran tinggi pun lebih-lebih tak akan berani turun tangan lagi, mengapa sebab mereka adalah orang-orang yang punya harganya, Chou Ationg dapat membayar mereka, Chou Bong pun pasti dapat membayar pula harga mereka, dibalik nada suaranya itu terdengar penuh dengan nada ejekan. Dan, lanjutnya, bila seseorang sudah mempunyai harganya, maka mereka tak akan berharga lagi, seperser pun tak laku, sekali lagi Chou Teng Lei menutup mulutnya rapat-rapat. Justru karena Chou Ationg melupakan kedua hal tersebut, maka Chou Bong dan Siow Ko baru bisa hidup terus hingga sekarang, berbicara sampai di sini, Suma Chou Kun menghembuskan napas lega, seolah-olah dia merasa puas sekali dengan kesimpulan tersebut. Chou Teng Lei belum memberikan reaksinya, juga dia tetap membungkam diri dalam seribu bahasa. Suma Chou Kun yang menyaksikan kejadian tersebut tak tahan lagi segera menegur, apakah kau sama sekali tak punya pendapat apa-apa Chou Teng Lei menggeleng. Ketika Chou Bong muncul di situ, apakah di sana telah terjadi kembali suatu peristiwa kembali? Suma Chou Kun bertanya dengan kening berkerut. Tidak tahu-tidak tahu hampir saja Suma Chou Kun berteriak keras, mengapa kau bisa tak tahu setelah termenung beberapa saat lagi? Chou Teng Lei baru menjawab dengan dingin, sebab berita tersebut bukan di bawah manusia, melainkan burung merpati. Sayang sekali si burung merpati tak pandai berbicara, mereka hanya mampu membawa surat saja. Terima kasih.